Dok, saya ingin bertanya, kalau olahraga itu sebaiknya makan dulu atau makannya setelah olahraga? Oke, halo sobat sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Di video kali ini, saya mau bahas pertanyaan-pertanyaan Anda pada video saya yang sebelumnya, olahraga apa yang paling banyak membakar lemak? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas seperti apa, tonton setelah yang satu ini. Oke, sobat sehat. Sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi, di sana menyediakan produk-produk berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke, jadi video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan, mungkin tanggapan terhadap komentar Anda. Terima kasih buat Anda semua yang sudah komen ya di video SP30 Health. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereak, membalas, atau membahas komen Anda dan pertanyaan Anda. Tentu saja saya tidak bahas semuanya, saya akan pilih beberapa yang menurut saya menarik untuk dibahas. Jadi, waktu itu saya bikin topik olahraga apa yang paling membakar lemak? Sebenarnya sih, bukan membakar lemak ya, membakar kalori. Cuma masyarakat Indonesia lebih banyak yang mengetahui lemak dibandingkan kalori. Akhirnya judulnya, dibuat olahraga apa yang paling membakar lemak. Oke, kita mulai yang pertama, dari Bobby Saputra. Nih, olahraga yang paling membakar lemak adalah olahraga yang dimulai dan dijalankan. Bukan cuma direncanakan, titik. Oke, saya setuju ya. Jadi, ini like-nya banyak sekali dari komentar ini. Terima kasih, Bobby. Kemudian, kita masuk yang berikutnya. Dari Dea Yuli Fantika. Dok, katanya, satu hari air putih harus minum, apa ini, satu sah sampai lima liter dalam satu hari. Aku kalau minum air putih, kebanyakan sering kencing. Oke, sampai lima liter. Kalau menurut saya sih, terlalu banyak. Dan saya sudah berkali-kali bikin video untuk berapa sih dosis ya. Kalau kita bicara jumlah banyaknya, kita bilang dosis ya. Berapa banyak dosis air putih dalam satu hari? Jadi, paling mudah adalah berat badan Anda dikali 40 cc. Misal berat badan saya 50 kg x 40 cc sama dengan 2000 cc atau 2 liter. Tentu saja dong, orang berat badan 50 kg dengan orang berat badan 100 kg jumlah kebutuhan airnya akan berbeda. Nah, kalau sampai 5 liter, berat badannya mungkin 100 kg lebih mungkin. Ya, saya nggak tahu berat badan Anda berapa di sini yang bertanya. Hmm, jadi sesuaikan dengan berat badan. Karena kalau kelebihan cairan juga, ini tidak baik buat tubuh Anda. Walaupun air itu baik, segala sesuatu yang kelebihan tidak baik. Ya, kita lanjut. Dok, saya ingin bertanya. Ini dari Sakaputra. Dok, saya ingin bertanya, kalau olahraga itu sebaiknya makan dulu atau makannya setelah olahraga? Video ini juga sudah pernah saya bahas, silakan tonton di video saya yang sebelumnya. Di sini saya review sedikit saja. Tergantung makanan apa yang Anda makan. Kalau Anda makan berat, ada karbo, lemak, protein di dalamnya, sebaiknya tunggu 2 jam setelah Anda makan baru Anda olahraga. Tapi kalau Anda cuma sekedar makan sedikit, misalnya 1 buah pisang, setelah itu Anda olahraga, silakan. Ya, jadi tidak memperberat kerja dari pencernaan Anda. Terus apakah setelah olahraga boleh makan? Ya, silakan. Jadi bukan begitu selesai, langsung ambil pisang goreng, makan. Nggak. Istirahatkan dulu badan Anda. Kemudian setelah istirahatkan badan Anda, relax sebentar. Kemudian konsumsi air putih terlebih dahulu, baru Anda makan. Jadi bukan berarti habis olahraga, langsung makan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Puji Rahayu. Dok, bagaimana workout yang hanya 7-10 menit? Apakah sudah bisa membakar lemak? Oke, mungkin saya luruskan membakar kalori ya. Membakar kalori bisa. Jadi sebenarnya segala aktivitas kita membutuhkan kalori. Kita berjalan, kita berbicara. Saya berbicara kepada Anda ini juga akan membakar kalori. Tapi ada jumlahnya. Ya, mungkin jumlahnya lebih kecil dibandingkan kalau Anda workout yang benar-benar intense. Misalnya dalam 7-10 menit full Anda workout. Mungkin kita bilang dengan heat ya. Intensnya tinggi, intervalnya tinggi. Jadi ini akan efektif membakar kalori. Asal dilakukan. Itu. Bukan Anda jalan, olahraga jalan. Kemudian sambil main HP. Ya, ada sih kalorinya tapi tidak seberapa. Saya juga sudah pernah bahas. Kalau kita jalan, kalorinya berapa. Kemudian duduk, kalorinya berapa. Saya sudah sempat tampilkan tabelnya. Saya lupa judulnya apa, silahkan cari aja ya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Use run di AKB. 1, 2, 1, 2, 2, 4, 9. Kok susah sih namanya? Oke. Waktu olahraganya itu pagi, siang, sore, atau malam. Kapan waktu paling tepat? Kapan waktu paling tepat? Tidak ada waktu paling tepat. Yang ada adalah yang bisa Anda rencanakan dan Anda jalankan rencana tersebut. Misalnya Anda bikin plan. Saya kerja dari hari ini sampai hari ini, jam sekian sampai jam sekian. Saya sempatkan waktu untuk olahraga seminggu 3 kali di hari A, B, C. Jam sekian, sekian, sekian. Dan lakukan. Jadi mau pagi, mau subuh, mau malam silahkan. Cuman buat Anda yang punya gangguan insomnia, jangan berolahraga pada saat sebelum tidur. Anda malah tambah bugar nanti tidak bisa tidur di malam hari. Oke, lanjut dari Honey Madex. Dok, kalau badminton, apakah olahraga yang bagus untuk membakar lemak? Oke, jadi gini. Sebenarnya semua olahraga yang Anda lakukan dengan baik, pasti akan membakar kalori. Kenapa saya bilang pasti? Karena kita berjalan, kita duduk, kita berbicara pun kita membakar kalori. Cuma seberapa besar? Kembali lagi, seberapa besar? Nah, apakah Anda melakukan olahraga seperti ini? Ya, santai, bermalas-malasan. Atau seperti yang satu ini? Anda bisa tahu, Anda bisa jawab sendiri, bahkan tanpa Anda belajar pun Anda sudah bisa, oh iya, jadi gerakan yang seperti ini, yang serius seperti inilah yang bisa membakar kalori lebih banyak. Itu. Nah, Anda termasuknya mana kalau olahraga? Silahkan komen di bawah. Oke, next. Dari Rahmat Bayhaki, komentarnya seperti ini. Lari, berenang, lompat tali, apakah bisa untuk membakar lemak? Terima kasih. Kemudian ada tulisan Jepangnya yang saya tidak tahu bacanya itu apa. Hmm, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Tergantung seberapa banyak kalori yang ingin Anda bakar. Kalau ingin bakarnya lebih banyak, ya tentu saja Anda harus naikin intensitasnya, kemudian frekuensinya. Mungkin seminggu yang awalnya cuma sekali, Anda naikin jadi 2-3 kali, ya. Nah, kembali lagi ke tujuan Anda masing-masing. Lalu dari Baju Wanita, pertanyaannya, kalau senem, tanda petik gitu, itu gimana dok? Mungkin pertanyaannya adalah, kalau senem-senem itu gimana dok? Nah, senem juga bisa membakar kalori. Silahkan Anda lakukan. Lalu dari Lindawati Witono, pekerjaan rumah tangga masuk aktivitas, bukan olahraga. Ya, saya bisa golongkan. Jadi ada namanya aktivitas, ada namanya eksersis. Aktivitas adalah yang sehari-hari Anda lakukan. Rutin, ya jalan, kemudian ke kantor, bekerja, naik turun tangga. Sedangkan eksersis, atau mungkin olahraga adalah yang dikhususkan, yang diprogram untuk tujuan Anda masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi, eksersis golnya apa? Ada di planning, ada di mana ya? Lebih tertata. Ya, jadi ada golnya yang ingin Anda kejar. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat Anda melakukan eksersis, fokus Anda adalah ke otot yang Anda latih. Misalnya, Anda fokus mengangkat beban di gym, misalnya latihan chest. Anda akan, pikiran Anda akan fokus ke bagian chest. Atau Anda fokus melatih bisep Anda. Pikiran Anda akan fokus ke otot tersebut. Jadi, bukan pada saat Anda melakukan aktivitas di kantor, misalnya bersih-bersih. Pikiran Anda, ya hanya untuk membersihkan, kan seperti itu. Bukan melatih otot Anda. Lalu, yang terakhir ya, komen terakhir yang akan saya bahas. Halo, Miki. H-I-I-T, ya, hit. Memang paling ampuh. Titik, titik, titik. Saya 2 minggu hit, turun 2 kilo. Leher mengecil. Bangan menjadi padat. Nggak gelambir. Paha juga kecil. Tinggal perut saja. Nah, ini salah satu dari sekian banyak yang sudah mendapatkan hasilnya dari olahraga. Jadi, buat Anda semua yang masih malas-malasan, yang masih mager di rumah, apalagi kondisi pandemi seperti ini, ya, banyak orang yang berat badannya melonjak naik. Kalau penghasilan yang naik sih bagus. Kalau berat badan ikut naik, nah, ini juga jadi masalah. Jadi, silakan sudah banyak orang yang berhasil dengan olahraga. Oke, jadi jangan cari jalan instan. Eksersis dulu. Rubah pola hidup dulu. Dan, quotes dari saya terakhir adalah, Jadi, ini buat Anda semua, olahraga itu bukan hukuman atas apa yang telah Anda makan. Tapi, olahraga ini merupakan sebuah perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Jadi, jangan olahraga dengan terpaksa, karena, wah, kemarin saya habis makan ini, besok harus lari sekian kilo. Habis makan pizza satu loyang, besok harus lari 10 kilo misalnya untuk bakar kalorinya. Oh, jangan seperti itu. Jadi, berikanlah penghargaan buat badan Anda atas apa yang badan Anda masih bisa lakukan, yaitu dengan olahraga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat Anda semua. Dan, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like. Mungkin bisa share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Yang masih punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Tapi, yang sabar ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.